Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Iya, kalau gak semangat gak jadi deh Enggak, terhempas gitu Langsung, aduh siapa lu gak semangat banget langsung nempas Masih banyak orang-orang lain yang masih fresh Nah Kak Ari tadi tertunda pertanyaan yang mengenai judul cerita apa nih Waktu bermain seni peran yang paling menarik atau yang paling unik menurut Kak Ari sendiri Kebetulan pas puasa kemarin, tahun kemarin ya Nah sekarang kan udah mau puasa lagi Iya kan Kemarin itu kita di TVRI juga Itu syutingnya tentang saya sebagai suami Sebagai suami, oke Sebagai suami Gue Kok suami, sedangkan gue gak ngerti banget tuh dong gitu suami Makanya gue don't Waduh, suami Tentang masalah lebaran juga gitu kan Ketupat gitu kan Waduh, suami Itu gue gagap loh Oh iya Gue gagap loh Karena gue tuh gak bisa memperankan sebagai sosok seorang suami gitu kan Karena belum juga gitu kan Jadi gue belum bisa waktu itu Banyakan katnya deh Jadi banyak kat Banyak katnya gitu kan Terus lebih lucunya lagi Seorang suami yang takut istri Apa maunya istri Harus diturutin Aduh Harus diturutin Terus itu kebetulan Sang istri itu lagi hamil Dia mengidam Terus Akhirnya Muka gue Dapat sasaran Itu gue Aduh Dengan lemas Aduh Muka gue diapain 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 Muka gue itu Dicemongin sama istri sendiri Itu Kayaknya bukan peran saya deh Itulah yang membuat gue Pura-pura cocok ya Pura-pura cocok aja Pasrah deh Pasrah Pasrah Itu aja sih Itulah yang menurut gue yang sangat gue menarik Tetapi sudah saya lakukan itu Kayaknya asyik juga ya Jadi bapak-bapak gitu Setelah itu Setelah itu Makanya gue bilang Sebelum terjun Kita tuh harus terjun dulu Baru tau Baru tau Ternyata asyik Sesudahnya tuh Adalah gimana nih Asyik bro Asyik bro Akhirnya Gue Dapat peran Ya sebagai bapak-bapak Sekarang Sebagai bapak Sebagai apalah Gitu kan Lucu ya Yang awalnya Dari peran Ada orang gila Yang lebih lebay Gempel Sampai manusia Jadi bapak-bapak Jadi bapak-bapak Seorang bapak-bapak Dengan istri yang lagi hamil Gitu kan Terus Takut juga sama istri Gitu kan Ya gue harus Gimana ya Takut sama istri Seperti apa ya Pas dapet perannya Misalnya besok nih Iya Seginya Gue Searching di Youtube Bagaimana bapak-bapak Lucu banget Langsung searching di Youtube Bagaimana peran bapak-bapak Yang takut suami Atau seperti apa Oh seperti ini perannya Oh seperti ini perannya Jadi gue menjiwai Malam tuh gue menjiwai 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 Bikir dulu gitu ya Bikir dulu Bapak-bapak gue diapain Ini ternyata gue Apa kata istri Gue harus nurut Terus apa permintaan istri Yang lagi ngidam ini Gue harus nurut Seperti itu Jadi Diapain ya Karena besok itu Sebenarnya di luar skenario Gue dicomengin gitu Gak ada di Ini gak ada Oh gak ada di script Gak ada Skrip gak ada Terus gimana itu Kok bisa spontan kayak gitu Sepontan aja Di script itu Sang istri itu Lagi mau ngidam Ngidamnya itu Mau Minta apa sih Namanya masak Gitu kan Terus Ternyata Gue harus skenario Pas udah nyampe Blablabla Nanti kamu Dari kru juga sih Emang dasar sih Kayaknya punya dendam deh Kayaknya memang punya dendam deh Cuman Rido yang lain-lain Pokoknya punya dendam deh Gak apa Biar saya bercanda ya Oh gini Jadi di luar skrip Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja Karena Dari kru-kru jadi TVRI juga Welcome to business Emang gue Malah gue Gak gue Semua Malah kebaliknya Iya malah kebaliknya Mereka takut emang gue Oh begitu Oke Nah kak Kan awalnya Jadi modeling Mengawali Apa Dunia hiburan itu Terjunnya di modeling Terus Jadi MC MC acara-acara hiburan Terus ke seni peran Terus ada lagi gak Di dunia seni yang Kakak Apa Ikut serta Sebenarnya sih Gue dulu Kalau kayak di dunia Manggu-manggu aja Kayak nari gitu Nari juga Bisa nari juga Gak selalu bisa sih Belajar-belajar aja Oke Emang tertarik banget ya Kayaknya Dari seni Seniman itu gue tertarik Oke Tapi maaf Kalau di dunia Hiburan untuk Vokal Singer Kayaknya Enggak deh Tadi katanya bagus Enggak bagus Tidak bagus Katanya 12 sama Beyoncé Bukan Beyoncé Saya Siapa Almarhum ini Michael Jackson Oh bisa nari Bula dong Iya kan Lebih Lebih Ini lagi Bisa Bisa Sampai Sampai Bisa ada callingan loh Mau nari kayak begitu Jangan deh Karena badan gue udah kayak gitu lagi deh Masih aman lah Masih aman Masih sincai lah Tapi baju Maaf Nah Menurut kakak sendiri Apa nih Yang membuat Yang paling enjoy Yang paling nyaman Di dunia hiburan Dari ketiga tadi Di modeling MC Seni peran Aku di tiga itu Aku ambil dua Apa MC sama Seni peran Sama seni peran Oke Karena modeling Emang udah gak lagi Gak lagi Kepalingnya sayang Modeling itu Saya cuma ngajar-ngajar aja Bagaimana cara jalan yang benar Bagaimana jalan yang itu Gitu Nah kalau Apa Seni peran ini kan Tapi tadi Sudah sempat disinggung Gitu ya Mengenai etika Di dunia hiburan Apapun itu Gimana sih kak Kalau di modeling kan Tuh ada tuh etika Biasanya untuk di atas panggung Seperti apa Di seni peran juga Mungkin sesama pemain Yang paling harus dijaga Seperti apa Di MC ya Semuanya Semuanya Di dunia hiburan Yang paling dijaga itu Bagi aku cuma attitude aja Attitude aja Attitude Waktu tepat Oh ya Disiplin Disiplin Waktu Waktu Cuma attitude dan waktu Dua itu aja Itu aja sih Kalau dua itu Aman Kalau dua itu udah aman Punya attitude dan Disiplin Sudah selesai Sudah di habis Sudah dibabas Nah kan kakak juga Jadi juri ya Seri jadi juri Dunia modeling Itu kalau menjadi juri Kak apa aja tuh Yang dilihat-lihat Kalau kita Yang awam nih Mungkin lihatnya kayak Oh ya Dari pakaian Mungkin catwalknya Kayak gimana Tapi sebenarnya Apa aja sih kak Yang dilihat Saya sih Kalau di dunia modeling Itu Saya lihat sih dari jalan Jalan Terus dari jalan Dari temanya apa Bajunya apa Kebanyakan orang Oh temanya ini Ternyata bajunya Baik Itu ya Gue empas Walaupun Di barang kategorinya Dia tuh jalannya Dia cantik Tinggi langsung Semampai gitu Kayak tinggi listrik Tapi kalau kostumnya Dari temanya Udah melenceng Udah gue Empas Oh udah gak masuk Udah gak masuk Masa bodoh Dia mau apa Ganti Oh iya bener sih Jadi kayak Gak menghargai tema Gak menghargai tema Gitu Gitu aja sih Aku jadi penasaran Gimana sih Ketika kakak ngelatih Katanya galak Galak sih Kayak gimana ya Gue galak tuh Gini Udah diajarin hari ini Misalnya Oh jalannya Seperti ini ya Kita itu Modeling itu Lihat dari Dengar tuh Dari musik Oke Kalau musiknya Pelan Kita harus juga jalannya pelan ya Nak ya Kalau misalnya Beats musiknya Pakainnya Blablabla Kita harus seperti itu Dari iramanya Terus dari irama ketukan Musik dengan jalan itu Harus sesuai Gitu kan Hari ini Ngerti Besok diajarin lagi Gak ngerti Aduh Itu ke Ari galak Kayak gimana ya Ke Ari galak gitu ya Sebenarnya galak tuh Bukan galak Untuk ngomel Untuk seperti apa Enggak Cuman pasti orang kayak Aduh marah nih Marah nih Tapi Gue tuh gini ya Galak itu cuman Di saat itu aja Udah selesai Udah tuh selesai Setelah itu selesai Emang bagusnya Kayak gitu ya Taurus kan Emang kayak gitu Oh bahwa Zodiac Ini baik Gimana Taurus hari ini Masuk ke buku Mama longeng Ada gak sih cerita Yang unik Mungkin ketika Kakak menjadi MC Atau mungkin Di dunia seni peran Atau di modeling Menjadi juri Dan lain-lain Ada gak cerita Yang paling lucu Mungkin yang paling Kakak inget Aduh yang lucu lagi Iya aku mau yang lucu Kalau yang sedih Gak mau nangis-nangis disini Jangan nangis-nangis Gak boleh Kita harus semangat Iya kita harus semangat Harus ceria Betul Ada gak Yang Gayanya gak ada deh Gak ada ya Yang membekas gitu Yang membekas Waktu gue tadi Peran dapat peran tadi Itu membekas banget Sebenarnya ada sih Makanya gue gak lagi Jadi pengajar modeling Kenapa? Sebenarnya di modeling Kenapa di modeling? Gue bilang pertama tadi Gak ada punya attitude Oke 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 Makanya gue gak mau lagi Ngajar modeling Gak punya attitude Iya Boleh tau gak sih kak Kayak gimana waktu itu kak Atau secret nih? Kemarin itu Kejadiannya Berapa tahun yang lewat Gue ngajar di modeling Bagaimana? Bagaimana cara modeling Kalau gue sebenarnya Keras juga sih Ini harus seperti ini Memang harus ini Kayak gitu deh Gue ngajarinya dari Bagaimana Buku itu gak jatuh Dari kepala Jalan Yang di atas itu ya Terus Cara tangannya Kalau jalan tuh Tangannya seperti apa Terus gue harus pakai Gagang sapu Gitu kan Mengajal belakangnya Atau seperti apa Terus sesudah dia Soong jadi Seseorang Wow gitu kan Jadi wow lah Akhirnya gue dicuekin Gue dicuekin Dan gue dimusuhin Kok dimusuhin? Ya seperti itulah Oh jadi Jadi bener-bener kayak Gak kenal? Gue bilang Lu kemarin belajar dari Mau Dulu lu aja pakai High heel 2 cm aja Udah lu jatuh Sekarang udah 17 Lu lari bisa Dari siapa lu ngajarin Dari gue Say Oke oke Jadi itu Pada lamanya waktu itu Makanya gue gak mau lagi Gak mau ah Ngajar yang seperti itu Udah Berapa kali Gue gituin Gak mau lagi Mau yang asik-asik aja Ya mau yang asik-asik aja lah Kayak gitu Sebenernya tertekan lah Iya pasti sih Walaupun kayak Ya udah lah Terserah lah Tapi masih terpikir Kayak sih Terpikir sih Oke deh Kak Nanti kita lanjutin lagi ya Kak Aria Sekarang kita cedat Untuk pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Opini Oberlentas Di sini